Intro Ya, oh ya gozaimasu, konnichiwa Nah, jadi guys, hari ini tuh aku udah bangun pagi Karena sekarang ada jadwal les di pagi hari Jadi sebelum masuk universitas itu, aku les bahasa Jepang dulu selama kurang lebih 6 bulan Karena bahasa Jepangku belum pasih gitu guys Nah, karena jarak dari apa toko ke tempat les itu lumayan jauh Jadi kita harus prepare dan bangun dari subuh guys So, kita prepare dulu, let's go Intro Oh ya, aku baru beli sabun ini Dan katanya banyak yang bilang sabun ini tuh bisa mutihin kulit kita dalam waktu 2 minggu aja Sebenernya sih aku gak percaya ya Tapi, mari kita coba Sumpah dingin banget guys Oh ya guys, I wanna show you something Ini kocak sih Jadi kan aku belum punya lemari Dan ya, semua pakaian ku kuletakin semua dalam koper Dan bayangin, ada 5 koper di apa toko Next time kita beli lemari deh This is my outfit for today I'm ready guys Ini aku sudah siap dengan outfitku sekarang Aku pake sweater Terus aku pake sling pack Skrit and sneakers Nah, kenapa aku pake sweater? Karena cuaca hari ini lumayan dingin Sekitar 12 derajat celcius Maybe Pokoknya dingin lah guys Breakfast time Breakfast time Sebelum kita berangkat les Aku sarapan pagi dulu Ini minumnya aku minum lemon tea Terus untuk sarapannya Aku makan salad yang dikombinasikan dengan beef Oke minasang Sekarang kita sudah ready to go Nah, sekarang sekitar jam 6.30 pagi Untuk perjalanan itu sekitar 45 menit Jadi kita harus udah stand by disana Jam 8 pagi Oh iya, jadi di Japan ini sudah memasuki musim salju Cuman saljunya itu belum turun gitu Tapi gapapa Kita udah prepare buat pake shell Terus persiapan pake topi Karena aku gak pake payung Takutnya nanti tiba-tiba winter Terus saljunya turun ke kepala aku Jadi kita Jaga-jaga aja buat pake semuanya Oke, jadi aku bakalan ke bawah Nanti kita unduinnya pake Bus aja Soalnya kalo misalnya pake kereta itu Makan waktu guys Aku udah di luar guys Tapi keliatannya masih sepi sih Nah, jadi kita bakalan jalan ke depan Kita bakalan nunggu busnya di halte bus sana Tuh, mataharinya bagus banget ke e-school pagi hari Enaknya di Apatopo ini tuh Deket banget guys sama halte bus Jadi kita gak perlu jalan jauh Kalo misalnya mau ke halte Tuh, tinggal jalan aja beberapa langkah dari Apatopo Tuh, tinggal jalan aja Oke, aku sudah sampai di tempat lesnya Dan kalian harus tau perjalanan dari Apatopo Ketempat lesku ini sekitar 50 menit Karena tadi ada kendala dikit gitu Tapi untungnya aku on time Soalnya keliatannya belum ada siswa yang lain sih disini Tuh, higangkotekutasai guys Hari pertama belajar bahasa Jepang Sampai jumpa di video selanjutnya Akhirnya guys, kita udah selesai belajar Horoviragana Dan ini temen-temen baru aku Cuman ada 4 orang yang masuk hari ini Hai, konnichiwa minasan Yeay, akhirnya kita selesai belajar untuk hari ini guys Oke, bolehkah kamu menemukan nama kamu? Apa yang nama kamu? Watashi no nomewa, Maisan desu Uh, my name is Alexa Wow, your name is very good Oke, next What is your name? Brian Uh, oke Thank you Sorry ya guys, dia emang gak pemalu kayaknya Oke, jadi itu Oke, tadi aku udah payment tiketnya Nah, jadi aku tuh Mau cobain guys Pulang naik kereta Oke, sekarang kita ambil tiketnya dulu Karena tadi kita sudah payment Oke, udah selesai Sekarang kita tinggal Pengguantrian Oh ya, menurut informasi Jadi keretanya itu Sampai disini sekitar 20 menitan lagi So, sambil nunggu keretanya sampai Kita bakalan foto-foto dulu guys Soalnya spot disini bagus banget Kalian harus lihat deh Kita sudah sampai di pintu stasiun pertama Dan kalian harus lihat ini guys Jadi stasiunnya itu kan bersebaran sama pelabuhan Dan ya, liatlah betapa indahnya pelabuhan ini guys Tuh Keren banget Ini first time-nya sih aku lihat Enggak sih, aku udah dua kali kesini Nah, ih gila bersih banget Dan asli banget guys Oke, ini perjalanan ke supermarketnya Sekitar 15 menit lagi Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oatmeal cookies dikombinasikan dengan kopi plus punya ujapan yang sangat indah guys ini ga bising sama sekali soalnya sepi kalo menjelang sore oke kita review rasanya menurut lidahku ini lumayan enak untuk harga segitu luarnya crunchy dalamnya melting so worth it lah untuk harga segitu selamat sore guys jadi sore ini aku bakalan ke study cafe cuman kaya aku bakalan bisa videoin soalnya aku bakalan fokus belajar disana guys jadi mungkin vlognya kita iri sampe sini aja ya dan minggu depan aku bakalan ke konsernya lisa blackpink nanti bakalan aku bikin vlognya juga guys oke oh ya untuk id props kota ini kalian bisa cari ya di video aku pokoknya kalian jangan skip skip oke mungkin segini aja video dari aku terima kasih